Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar teman-teman semuanya Saya juga sehat selalu ya Baik, saya sebagai moderator di acara kumprik barang kali ini Mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman Di acara ngoprek barang atau ngobar keempat Yang diselenggarakan oleh LinuxNF Laku IT Club di Sete Terbatun Rufi Kri Pada malam ini kita temanya apa nih Mas Arul? Insya Allah tema pada malam hari ini yaitu Lanjutan dari tema sebelumnya yaitu Pada malam ini peningkatan file dan layar tutorial Pada desktop Ubuntu Terima kasih telah menonton! Maaf mas mas bang bang On mic namun tidak masuk tadi suaranya Oh enggak masuk? Iya, mohon maaf. Oke, sekarang udah ada yang menjelaskan. Agak sedikit, mungkin geresek-geresek sedikit ya. Iya. Lancar tadi yang di awal. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Iya, iya. Mas Bambang. Jelas, Mas Haro. Insya Allah jelas. Yuk, Mangga, dilanjut. Oke. Oke, tadi sudah pembukaan. Sekarang bisa dilanjut dengan maafalan materi atau ngoprek barangnya ya. Karena kita takutnya nanti ke puru malam ya. Teman-teman pada ngantuk, jadi bisa langsung dimulai aja sampai sekarang. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Haro untuk pemulai. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, teman-teman pada malam hari ini. Semoga teman-teman pada malam hari yang dapat menyempatkan hadir pada malam ini dapat diberikan kesehatan serta diberikan juga tingkat keimbangan dan ketakuan yang terus menambah dalam artian di masa pandemi gini kita juga banyak sekali dalam artian momen-momen yang benar-benar sangat sulit kita dapatkan. Entah kita belajar kita berangkat ke kampus atau mungkin kita mengikuti hal-hal kegiatan yang nampak kayaknya. Oke, sebelum kita masuk ke materi saya sebagai pengurus Linux NF 2021 mengucapkan terima kasih banyak kepada pembina ITK Linux NF selaku Bapak Dr. Andus Rosmanto Bapak Henry selaku Bapak Selamat Santoso juga dan saya berterima kasih kepada teman-teman pengurus dari Linux NF terutama ketua kita pada malam ini yang telah hadir yaitu Muhammad Lido Hafiz atau biasa kita panggil Mas Lido dan tim jajaran-jajaran lainnya yang tidak lupa saya hormati pula dan tidak mengurangi rasa hormat saya pula sebelumnya sebelum kita masuk dalam materi saya ingin sedikit membahas apa itu manajemen file dan directory malam ini ngoprek kita mengenai tema manajemen file dan directory sebelumnya saya akan sedikit kasih spil atau bocoran untuk kepada teman-teman mengenai pengaturan saya tentang Linux ini saya bilang masih sangat baru dan sedikit dalam artian pemakaian untuk Linux ini masih beberapa bulan jadi masih dalam tiga tahapan belajar di dasar-dasar mulai-mulai memahami apa itu sistem operasi Linux dan mungkin teman-teman yang hadir pada malam hari ini yang mungkin tingkat dalam pemakaian sistem operasi Linux ini sudah tingkat menengah atau expert dalam artian nantinya pada saat di tengah-tengah sesi acara ini mungkin teman-teman yang sudah tingkat menengah dalam menjalankan sistem operasi Linux ini bisa membantu atau mungkin menambahkan atau bisa mengkoreksi dan harapannya kita terus bisa belajar bersama sebelum masuk ke materi mungkin saya akan meringkat sedikit penjelasan apa itu manajemen file dan directory manajemen file dan directory ialah metode atau struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi pada bagian-bagian memory oke itu mungkin singkat penjelasan dari apa itu manajemen file dan directory kita akan lanjut ke slide berikutnya pada slide ini kita akan membahas apa sih itu file browser file dan directory adalah bagian penting dalam pengoperasian komputer file tersebut perlu dikelola disalin dipindahkan diberi nama dan dihapus ubuntu memiliki file manager atau file browser yang powerful dan sudah terintegrasi dengan desktop yang dinambah nautilus nah teman-teman sendiri mungkin belum tahu banyak ya nama aplikasi yang sering kita pakai entah itu pada sistem operasi sebelah atau yang sebelahnya lagi karena mungkin kebanyakan dari user sendiri atau teman-teman sendiri mengenalnya sebagai file browser file browser sendiri itu juga dapat memudahkan pengguna mouse dengan metode klik jeser dan letakkan atau secara kita yang mungkin sering dengar itu dengan klik drag and drop tidak seperti file manager yang digunakan pada aplikasi sebelah dengan tampilan tree atau seperti pohon untuk menampilkan daftar filenya nautilus atau biasa disebut dengan file browser ini menampilkan dalam bentuk jenetan folder yang bisa mengembangkan drag filenya dengan mudah namun juga dapat dia terus menjadi seperti halnya sistem rasi sebelah dengan metode atau seperti gambaran model tree atau pohon tersebut file browser juga banyak menganu fungsi yang bermanfaat seperti menampilkan video image preview emblem bookmark permission permission management dan banyak lagi selanjutnya kita akan geser ke slide berikutnya yaitu tampilan file browser dengan berbentuk icon atau list pada tampilan ini jendela file browser dibagi menjadi dua bagian sisi sebelah kiri yang teman-teman lihat pada gambar di sebelah kiri atas adalah sidebar yang menunjukkan informasi kategori seperti bookmark folder emblem dan lainnya mungkin teman-teman disini gak terlalu jelas ya cuman kalau saya lihat disini ada yang namanya itu seperti home desktop dokumen music feature videos dan lain-lain nah itu sendiri tempatnya ada di sisi bagian sebelah kiri atau yang menunjukkan informasi kategori yang tadi sudah kita sebutkan nah pada sisi utama di sebelah tengah atau kanan tersebut teman-teman bisa melihat subfolder atau file dari folder saat ini yang sedang dipilih secara default file browser akan menampilkan bookmark yang ada di sidebar sebelah kiri misalkan kita memencet menu home di sebelah kiri maka dari menu home tersebut akan muncul banyak beberapa file yang telah kita simpan dalam menu home tersebut nah begitu pula dengan file musik mungkin nanti akan diisi dengan musik mungkin juga nanti di file download itu berisi dengan gambar-gambar atau mungkin file-file dokumen yang lainnya yang telah kita download pada aplikasi-aplikasi web browser entah itu chrome atau mozilla fairfox nah file browser dapat menampilkan isi directory dalam bentuk icon dan list untuk menampilkan bentuk list pada menu utama nah teman-teman bisa lihat di sebelah atas itu seperti ada gambar untuk seperti gambar kaca pembesar atau yang biasa mungkin kita tahu itu sebagai apa ya icon untuk pencarian file-file yang file browser milik kita itu misalnya kita mengetikan mau mencari file apa nih misalnya kita mencari hasil codingan kita atau file dokumen-dokumen kita mengenai data kapus data pekerjaan data sekolah dan lain-lain teman-teman disini juga nanti kita juga akan mempraktekannya melalui tombol-tombol keyboard gitu dalam artian melalui tombol-tombol shortcut yang disediakan dari sistem operasi linux itu sendiri kita slide berikutnya disini file browser pula yang sudah teman-teman tahu yang sudah tidak asing dalam menggunakan file browser atau dalam artian pada saat menggunakan file browser pada sistem operasi lain pun tidak jauh beda dengan linux dalam artian pada saat mungkin kita memakai sistem operasi jendela lalu kita pindah ke sistem operasi linux maka tidak ada bedanya di dalam alf sama dalam membuat directory baru nah jika teman-teman ingin membuat sebuah directory baru pada sebuah suatu directory tertentu teman-teman dapat membuatnya melalui nautilus file manager atau biasa disebut dengan file browser pada launcher teman-teman pilih home folder pada jendela nautilus atau file browser selanjutnya teman-teman cari dan pilih atau browse directory yang teman-teman inginkan kemudian teman-teman juga bisa membuat directory baru dalam directory tersebut sebenarnya home folder itu hanyalah sebuah nama yang menunjukkan atau merujuk ke suatu lokasi directory yaitu directory rumah dari user pengguna yang mungkin logonya teman-teman sering lihat seperti rumah oleh yang tadi pada slide sebelumnya nah misalnya nama pengguna yang saya pakai pada sistem operasi saya pada saat ini ini itu Linux Ubuntu keluaran 20.4.2 LIS nah maka pada saat saya membuka file browser milih saya maka akan muncul itu dengan nama Sahrul pada home folder dan itu akan merujuk ke directory yang telah saya buat yaitu slice home slice Sahrul set berikutnya kita juga mungkin tidak asing lagi dalam yang namanya menghapus directory yaitu tidak susah lah cuman ada beberapa kemudahan yang disediakan oleh dalam dimudahkan dalam sistem operasi Linux ini sendiri misalkan untuk menghapus directory pada Nautilus file manager teman-teman ini dapat mengarahkan kursor pada icon atau nama folder yang akan teman-teman hapus kemudian teman-teman bisa klik kanan pada mouse maka akan muncul menu pop up kemudian teman-teman bisa mencari dari menu pop up itu ada yang disebut dengan move to trace atau pindahkan ke dalam tempat sampah dan jika teman-teman ingin benar-benar menghapusnya dari sistem operasi Linux milik teman-teman sendiri maka teman-teman bisa pilih berganti pada menu sidebar sebelah kiri pada file browser yang dimana itu ada di bagian bawah setelah music atau feature kalau tidak salah itu namanya trace nah teman-teman tinggal klik icon itu masuk ke menu bagian tempat sampah atau trace pada sidebar yang terdapat pada sisi kiri dari nobilius file manager nah teman-teman kemudian gak usah repot-repot nih untuk ngeblok semua file yang pengen teman-teman hapus teman-teman tinggal langsung milih aja m3 trace maka file yang teman-teman sudah pindahkan dari menu home ke menu trace itu akan terhapus dengan sendirinya tanpa teman-teman harus ngeblok satu per satu atau mungkin teman-teman harus pilih mana yang harus ingin dihapus secara permanen dari sistem operasi Linux milih teman-teman itu sendiri kemudian dalam directory tersebut teman-teman mungkin ya ini sangat mudah ya apalagi untuk orang yang mungkin baru megang laptop dengan sistem operasi apapun dalam mengubah nama directory pun gak sulit mengubah nama directory hampir sama halnya dengan langkah menghapus directory untuk mengubah nama directory teman-teman juga dapat lakukan pada nautilus file manager dengan mengarahkan kursor pada directory yang dimaksud misalkan teman-teman ingin mengarahkan kursor itu ke menu home yang sudah tadi kita bahas di awal kemudian teman-teman tinggal klik kanan klik kanan pada mouse milik teman-teman sendiri nanti akan muncul pula menu pop part seperti yang sebelumnya kita ingin menghapus file directory nah menu pop part itu nanti ada urutan yaitu dengan nama rename dalam artian rename tersebut bertujuan dan berguna untuk diberi nama baru atau mengubah nama suatu file yang teman-teman inginkan selanjutnya selain mengubah nama directory di file browser pun kita dapat kita dapat memindahkan directory yaitu untuk memindahkan suatu directory ke lokasi lainnya teman-teman dapat lakukan dengan cara yang hampir sama pada langkah menghapus directory yaitu dengan mengarahkan kursor pada directory yang dimaksud dan kemudian lakukan klik kanan maka dari klik kanan itu teman-teman akan muncul kembali nih menu pop up yang sebelumnya sudah kita bahas nih di slide-slide sebelumnya dari menu pop up itu nanti akan muncul tulisan cut dalam artian teman-teman tinggal pilih itu klik sehingga masuk atau akses directory selanjutnya teman-teman mencari file directory yang teman-teman pilih misalkan teman-teman memindahkan file namanya kuliah kampus STT Terpadu Nurul Fikri nah isinya itu ada mata kuliah mungkin ada tugas-tugas kuliah dan lain-lainnya nah teman-teman mau pindahkan tuh dari file home ke file dokumen misalkan sekiranya teman-teman ngerasa wah itu tuh ternyata bukan apa ya gak cocok nih kalau kita taruh di file home karena itu termasuk apa ya data-data yang mungkin seharusnya gak orang lain lihat ketika kita misalkan sedang melakukan presentasi tugas kelompok atau mungkin pada saat kita sedang presentasi pekerjaan yang gak seharusnya ada file tersebut muncul di layar kata orang-orang yang sedang melihat presentasi layar kita jadi dari situ teman-teman tinggal pilih ke sidebar sebelah kiri dari menu home ke bawah-bawah ke bawah itu ada urutan dokumen nanti teman-teman bisa pindahkan disitu nah matian nanti teman-teman tinggal klik dan kembali lalu akan muncul pop-up itu dan teman-teman tinggal klik paste selanjutnya selain memindahkan directory pada file browser atau nautilus manager teman-teman dapat melakukan pencarian file atau directory dengan mudah menggunakan fasilitas pencarian yang terdapat dalam aplikasi nautilus file manager caranya adalah dengan menekan ikon kaca pembesar yang tadi sudah kita sempat singgung di awal slide yaitu slide kedua nah yang terdapat pada toolbar nautilus yang ada di bagian atas kemudian teman-teman sendiri tinggal mengarah kursor pada logo ikon kaca pembesar itu lalu klik search nah pada bar kemudian teman-teman dapat mengetikan kata kunci yang teman-teman mencari atau menunjukkan nama file dimana directory tersebut tersimpan atau teman-teman akan cari file tersebut nah mungkin itu beberapa slide materi yang kita paparkan pada malam hari ini selanjutnya kita akan masuk ke menu oprek bareng nah gimana nih teman-teman apakah cukup jelas dari penyampaian materi tadi atau mungkin ada yang masih bingung mengenai sistem operasi linux dalam penggunaan management file directory-nya baik untuk teman-teman silahkan jika ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan tentang materi-materi yang sudah dijelaskan tadi dipersilahkan sebelum nantinya Mas Sahrul akan menjelaskan secara prakteknya silahkan jika ada pertanyaan atau mau didiskusikan bisa langsung open mic atau tulis di kolom chat oke sambil berjalan mas Sahrul bisa dilanjutkan lagi oke baik siap-siap kita langsung ke tahap oprek barangnya aja langsung ya biar mungkin teman-teman juga lebih dalam artian gak hanya teori tapi langsung ke prakteknya untuk lebih dapat mengerti apa sih manajemen file dan directornya tersebut nah apakah sudah terlihat teman-teman Mas Bambang ya sudah terlihat Mas Sahrul karena sudah terlihat karena yang sudah kita sebelum-sebelumnya biasa sering lakukan yaitu kita pasti akan selalu dalam artian ngoplek dari materi yang sebelumnya sudah kita bahas yang pertama yang tadi yang saya ingin yang sudah saya jelaskan yaitu apa sih itu file browser file browser ini yang sudah tampil di layar teman-teman sendiri nah ini yang disebut file browser untuk tampilan file browser dengan mode berbentuk icon dan list teman-teman bisa langsung mengarahkan teman-teman ke sini nih kalau ini kan untuk bagian pencarian dokumen-kumen teman-teman sendiri nah kalau disini ada yang namanya menu toggle view atau untuk mengubah yang tadinya list ini yang tadinya toolbar ini berbentuk icon maka nanti akan berubah berbentuk list misalkan kita klik ya langsung nah mudahan jadi teman-teman pun gak perlu sulit juga dalam apa ya dalam artian untuk memulai hal baru perpindahan misalkan nanti teman-teman pada saat kerja atau kuliah atau teman-teman juga di pekerjaannya di tempat lain menggunakan sistem operasi bukan yang sistem operasi sebelah tapi sistem operasi Linux itu sendiri nah dari sini teman-teman dapat lihat nih cukup mudah untuk mengubah tampilan file browser dengan model yang berbentuk icon sebelumnya seperti ini menjadi list seperti ini tuh teman nah kemudian membuat directory baru nah membuat directory baru yang tadi sudah sempat saya jelaskan juga cara mudahnya itu mudah juga untuk teman-teman aplikasikan dalam artian teman-teman tinggal klik kanan pada aplikasi file browser itu sendiri nah teman-teman tinggal pilih nih pada menu toolbar ini ada yang disebut dengan new folder dalam artian new folder sangat mudah untuk teman-teman akses gitu kalau misalkan mungkin teman-teman ingin menggunakan namanya cheat sheet atau disebutkan cara gampang mudah dengan menggunakan keyboard yang ada di laptop kita atau PC kita atau perangkat yang menyerupai hal tersebut selain HP ya nah teman-teman juga bisa menggunakan shortcut keyboard dengan menekan tombol CTRL shift N maka langsung akan muncul pada tengah akan langsung muncul pada tengah-tengah aplikasi file browser teman-teman yang sudah teman-teman tampilkan mungkin kalau disini sudah terlihat ya kalau di layar ana ada sih kalau di layar saya juga ada nah ini sebenarnya disini pun di tengah-tengah ini nah ini sebenarnya saya bisa ketikan nama tapi mungkin kalau di layar teman-teman tidak muncul mungkin memang pengaruh dari section itu sendiri ya nah itu di luar batas kewajaran yang kendali saya bisa perbuat nah itu mungkin cara yang tadi sudah ini dan juga sempat saya ini sudah klik kanan di layar saya muncul menu pop-up seperti tulisan new folder new document select alt propertize open terminal restore missing files dan lain-lain dan kemudian pada materi selanjutnya menghapus directory dalam artian menghapus directory pun sangat mudah teman-teman kalau disini misalkan kita ingin menghapus misal kita kita buat folder latihan nah disini kan sudah masuk folder latihan nah yang sudah kita bahas tadi teman-teman tinggal mengarahkan kursor ini ke file latihan maka teman-teman bisa menekan tombol delete yang ada pada tombol shortcut laptop teman-teman atau PC teman-teman jadi pada saja tombol delete nah maka file itu akan hilang nah kemana file itu hilang nah pada sisi sidebar di sebelah kiri ini yang tadi saya bahas ada beberapa menu-menu atau icon yang disediakan pada file browser bawaan sistem operasi linux ini sendiri dalam artian kemana sih file yang tadi sudah sempat kita hapus gitu nah teman-teman pasti gak mungkin lupa ya dalam waktunya file itu ternyata masuk ke dalam menu trace nah ada kan disini jadi misalkan kalau di folder file browser teman-teman sendiri banyak kayak file-file disini berbentuk file seperti ini latihan atau mungkin video tugas buliah data presentasi pekerjaan dan lain-lain nah itu cara mudanya kita gak harus seperti biasa nih pilih satu-satu misalkan dengan bantuan control shift pilih kita salah satu gak usah kita langsung aja empty trace nah pada saat kita empty trace ini langsung terhapus secara keseluruhan tanpa harus teman-teman pilih salah satu file yang akan dihapus nah pada selanjutnya teman-teman juga dapat mengubah nama directory yang sudah tadi kita sampaikan juga itu misalnya tadi karena folder latihannya sudah kita hapus maka kita akan buat baru folder latihannya nah disini kan mungkin di layar teman-teman sudah muncul ya file latihan 2 nah dari sini cara mudahnya mungkin teman-teman juga gak perlu bingung lah perbedaan antara sistem okrasi Linux ini sendiri dengan sistem okrasi lain nah cara mudahnya juga sama kita tinggal klik kanan pada mouse kita atau kursor yang pada bawaan laptop itu sendiri nanti teman-teman tinggal pilih nah kalau di layar saya ini yang pergerakan pergerakan mouse ini pergerakan kursor ini disini ada menu pop up yang tadi sudah kita bahas kalau yang saya sudah pilih ini di bawah tulisan video yang ada di layar teman-teman nah itu kalau di layar saya menu pop up rename nah seperti yang tadi kita bahas mengubah nama kita langsung eksekusi rename dari latihan 2 misal kita latihan membuat website nah pada saat kita mengganti itu cara mudahnya tapi mungkin ini juga tidak terlalu sulit ya kalau untuk kita langsung eksekusi mengganti nama file atau directory tersebut selanjutnya kita akan memindahkan directory nah misalkan latihan membuat website ini kita mau sembunyikan nih dari orang-orang yang mungkin ikut dalam ruang meeting kita dalam artian seperti pada saat pada saat malam ini nah cara mudahnya teman-teman tinggal pilih menu atau tinggal pilih file yang teman-teman akan pindahkan tinggal teman-teman klik kanan nah lalu disini nih yang sudah saya pilih ini disini muncul menu cut nah setelah di cut kita langsung arahkan aja ke dokumen ini nah dari dokumen tersendiri kita tinggal klik kanan lagi disini muncul menu paste nah maka langsung muncul dalam artian seperti yang sudah kita bahas sebelumnya untuk cara mudahnya menggunakan menu shortcut yang ada di keyboard teman-teman tinggal menggunakan ctrl x lalu teman-teman pindah ke file yang ada di sidebar sebelah kiri misalkan teman-teman mau pindah ke bagian download atau mau bagian dimanapun nah nanti teman-teman langsung pada saat disini tinggal ctrl v seperti kita ctrl c dan ctrl v seperti itu kira-kira miripnya kemudian pada file browser ini cukup mudah pula dalam mencari file misal kita kembali ke menu home nah dari menu home tersebut saya mau mencari file data saya mengenai pembelajaran bahasa pemrograman python nah kira-kira bahasa pemrograman python itu ada dimana ya nah kita langsung ketikan saja karta kunci yang akan kita cari lalu kita enter atau sebelum kita muncul gitu wah ternyata belajar python itu ada di file atau directory yang disebut webdev nah di webdev ini akan muncul pula file kita yaitu belajar python nah dari belajar python ini lalu akan muncul file-file yang kita ingin cari yang telah kita temukan pada file browser ini sendiri selanjutnya setelah itu tidak hanya mencari file directory teman-teman juga bisa melakukan hal apapun yang ada file browser ini jadi cukup mudah ya teman-teman dalam mengoperasikan file browser bawaan sistem operasi linux ini sendiri mungkin ngoprek barengnya dicukupkan karena sesuai dengan materi yang sudah tadi kita singgung juga cukup sampai pada mencari file atau directory mungkin itu yang bisa saya sampaikan saya kembalikan lagi kepada Mas Bambang selaku moderator pada acara malam hari ini baik terima kasih kepada Mas Sahrul yang telah memaparkan materinya segargus mempraktekannya untuk materi manajemen file dan directory selanjutnya dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau mau diskusi barang disini silahkan aja bisa on mic ataupun bertanya di kolom chat saya mau tanya boleh Mas Sahrul oh boleh Mas Bambang silahkan jadi untuk ngubar kali ini itu enggak enggak ini ya enggak buat terminal ya oh enggak mas jadi untuk versi terminal itu kalau enggak salah sempat sudah dibahas sebelumnya sama Mas Bambang sendiri atau sama sesinya pas selamat waktu itu sehingga saya jadi kita pada sesi ngobar pada malam hari ini cukup mudah dalamnya kita menggunakan versi GUI-nya versi yang sudah bawaan dari desktop Venus itu sendiri gitu Mas oke gua silahkan gua ada teman-teman yang ingin bertanya Kak mau tanya boleh iya boleh silahkan mohon maaf suaranya putus-putus bisa diulang mas masih ewan ya kak dan tak ini kodok kapitasi dimulai tahu apakah nanti di petika petugian kalau pertangan mas Bambang mohon bantuan mas kalau di saya putus-putus mas mungkin mas Bambang tadi mendengarkan secara lebih jernih lagi mungkin sinyal saya disini agak kurang bagus iya di saya juga putus-putus suaranya mungkin bisa diulang buat Mbak Sabrina atau Mbak Sabrina bisa diketikan saja di kolom komentar di sebelah kanan dan bagi teman-teman yang hadir pada malam ini juga silakan untuk bertanya perihal materi yang telah disampaikan tadi Assalamualaikum Mas Syahrul Assalamualaikum 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 Wb Ya Mas Pertan Jelas Mas Mas kelebihan dan kekurangannya apabila ada terima kasih untuk kelebihan dan kekurangan secara mendasar saya akan jawab dulu ya Mas pertanyaan dari Mas Fahan sendiri untuk kelebihan dan kekurangan yang saya ketahui yang paling dasar sekali itu kalau untuk versi terminal mungkin lebih banyak digunakan pada orang-orang yang pekerjaannya memang sebagai itu networking entah itu administrator risk admin atau sistem administrator dan lain-lain nah biasanya mereka juga sudah terbiasa menggunakan terminal Mas dalam memanajemen file dan dari mereka dan kalau misalkan versi secara guinya itu atau tampilan yang tadi sudah saya bahas sebelumnya itu versi mudahnya Mas jadi dalam artian mungkin orang-orang yang belum dalam artian tingkat penengah dalam mengetahui cara pemakaian sistem operasi Linux ini sendiri atau tingkat expert yang sudah jago lah ibaratnya gitu itu dapat memahami dengan mudah Mas seperti halnya menggunakan sistem operasi lain gitu Mas nah mungkin teman-teman disini bisa menambahkan dari Mas Rido sendiri kalau berkenan ada dan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Farhan tadi pertanyaannya ini Mas apa perbedaannya GUI dengan terminal dalam memanajemen file dan directory Mas mungkin Mas Rido bisa menyampaikannya yang mungkin lebih lama dari saya dalam penggunaan sistem operasi Linux ini sendiri oke siap bang Sarut ingin menjawab misalkan bang Farhan ada file dimana tersebut depannya itu . misalkan .farhan.xt nah kalau di GUI itu kan pasti sudah tidak tidak terlihatkan nah maka masuk ke terminal lalu Mas Farhan bisa cek dengan perintah LS min LA nah disitu bisa kita lihat file yang hidden yang mana aja disitu misalkan ini file ini bikin ada data jadi baiknya saya hapus nanti ke bro saya hapus tapi saya backup ke harddisk karena laptop ini mau dijual terus bisa Mas Farhan backup terus Mas Farhan hapus kalau di versi GUI biasanya tidak terlihat karena file tersebut itu ke hide mungkin bisa di CLI itu sih harusnya pribadi mas bagaimana Mas Farhan apakah terbantu dengan jawaban dari saya dengan Mas Ridho tadi yang sudah paparkan satu lagi mas ini untuk arus atau kecepatan apa ada perbedaan dari dua cara itu arus dengan kecepatan eh Mas Ridho mungkin kalau mau lebih cepat untuk cara memaini tritory itu sih pakai CLI lebih enak ketimbang misalkan kita lewat versi GW karena takutnya nanti file yang ada file yang ke hide tapi kita enggak copy enggak langsung kemindahin suatu file ke directory lainnya jadi baiknya pakai CLI kalau saya sendiri biasanya kalau buat manajemen semua versi terminal sih ini itu saja Mas gimana Mas 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 Masya Allah baik terima kasih jelas jelas tadi sudah membantu cukup menjawab ya Mas ya mengenai perbedaan GW dengan CLI tadi mungkin tadi pertanyaan Mbak Safrina apakah ingin ditanyakan kembali mungkin sinyal di Mbak Safrina sudah lebih membaik dari yang sebelumnya karena mohon maaf tadi yang saya dengar pun saya hanya menangkap dalam artian apakah nantinya di kampus menggunakan sistem operasi Linux atau tidak ya begitu ya Mbak iya iya betul kak kalau untuk yang pernah saya tahu sebelum saya masuk kampus di Estetitut Padunur ini sebelum dulu ada jargonnya sekolah NF itu dalam artian mewajibkan untuk memakai sistem operasi Linux itu sendiri Mbak tapi setelah sekian berjalanan waktu dari dosen maupun rektornya memiliki keputusan yang dirubah lagi Mbak jadi dalam artian tidak ada paksaan dalam penggunaan sistem operasi apapun tapi kalau untuk secara prefer diri perbadi masing-masing saya lebih condong menggunakan aplikasi yang legal dalam artian sistem operasi Linux ini pun sistemnya itu open source tidak ada bayaran dan kita pun bisa menjadi tim pengembang dalam sistem operasi Linux itu sendiri Mbak atau mungkin dari jawaban dari teman-teman Mas Akbar Mas Rido Mas Alfi atau Mas Bambang atau mungkin Pak Selamat sendiri yang bisa menjelaskan lebih detail lagi dipersilahkan menjawab pertanyaan dari Mbak Safrina tersebut oke baik saya izin jawab ya nah sebelumnya saya mau tanya dulu Mbak Safrina semester berapa Insya Allah bulan September ini masuk MF oh iya berarti baru masuk ya iya jadi nanti di semester awal akan ada mata kuliah sistem operasi jadi kita akan diperkenalkan tentang sistem operasi itu seperti apa memang umumnya nih mayoritas nah ini udah berdasarkan data memang pengguna yang banyak untuk kalangan pengguna umum yaitu Windows ya jadi karena ketika kita beli laptop dalamnya udah ada sistem operasinya Windows gitu ya nah nanti kalau memang di kampus memang nanti akan ada mata kuliah terkait Linux ya misalkan nanti ada di semester 3 sistem administrasi terus operasi pun lebih mengarah ke open source jadi pakai Linux juga gitu jadi sebenarnya nanti akan ada materi tersebut Linux gitu namun kalau untuk penggunaan itu dibebaskan nanti ke teman-teman semua yang tadi dimaksudkan Mas Rido kan terkait legalitas ya kalau nanti beli laptopnya kan memang udah punya laptop laptop itu kan isinya Windows ya Windows itu kan sudah original gitu itu apa saja bisa digunakan gitu nanti kalau mau coba-coba Linux ada banyak cara ya salah satunya bisa menggunakan virtual mesin jadi tanpa mengganggu laptopnya atau bisa di partisi lain jadi ada dual OS di dalam laptopnya nanti itu akan berangsur-angsur lah boleh nanti diajarkan di di IT Club Linux NF jadi itu ya jawabannya ya teman-teman bekerja di bagian ini ya server nah itu karena rata-rata server itu di dunia lebih banyak menggunakan sistem operasi Linux jadi kalau misalkan teman-teman yang Linuxnya sudah paham karena memang sistem operasi esensinya mungkin ada kemiripan ya tadi mengelola file nah di sistem operasi lain juga punya kesamaan jadi akan ada nilai tambah kalau teman-teman sudah bisa menggunakan Linux tapi Kak apakah nanti ketika sudah memulai dengan mulai belajar itu gitu ya anak harus mendownload Linux gitu ya harus sudah pasang iya betul nanti akan akan mendownload istilahnya installernya betul nanti filenya .iso nanti kita bisa istilahnya coba merunning ya di VM gitu nanti akan ada panduannya kok pasti ketika baik itu di mata kuliah ataupun misalkan di IT club seperti ini mungkin satu lagi Kak apakah ada rekomen tersendiri untuk laptop yang mungkin memuat apa ya sistem dengan seperti ini gitu ya sebenarnya kalau di pasaran rata-rata pasti dibanderol sama Windows ya jadi kalau kita lihat pasti laptop itu pasti ada tulisan OS nya Windows karena memang Windows itu cara memarketingkannya seperti itu karena Linux ini kan open source ya dan dia free software gitu jadi ketika misalkan ya mereka gak di bundling sama si laptop biasanya kalau laptop yang gak ada OS nya itu disebutnya DOS jadi nanti kita install sendiri sistem operasi Linux jadi kalau mau milih ya gak apa-apa pilih yang ada Windows nya karena memang dia udah bundling nanti coba coba nanti diajak ke forum untuk cari tahu gimana cara walaupun pakai Windows teman-teman bisa ngerasain Linux ya tadi ada dua cara ya satu bisa mungkin dengan VM dengan virtual mesin yang kedua teman-teman bisa buat jadi dual OS yang ketiga misalkan kalau memang udah bener-bener hijrah ya bahasanya hijrah maunya pakai Linux aja yaudah nanti diinstal dipasang aja Linux jadi gak ada sistem operasi lain itu bisa juga seperti itu oke terima kasih kak ya oke mas Harul boleh tanya mas Harul iya boleh pak disampaikan untuk pertemuan minggu depan oke pertemuan minggu depan ya pak ya 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 boleh sekalian ya disampaikan saja pertemuan minggu depan oke sebentar pak saya cari dulu oke sambil kalau perlu ditampilkan ya jadi ini acara nge-live bareng ini memang rutin ya diadakan sama pengurus dan ini ada ada silabusnya ada materinya gitu jadi sebenarnya bertahap dari yang dasar banget sampai misalkan sampai kesinilah setelahnya gitu mungkin beberapa teman-teman yang baru gabung sempat tertinggal ya gitu tapi kalau tidak salah rekamannya ada juga ya mas Ridho ya di youtube ya oh ada pak jadi kan sekarang kan materinya tentang manajemen file dan folder tapi menggunakan GUI ya grafis user interface atau model desktopnya jadi teman-teman bisa melihat antarmukanya gitu nah terus ada juga nanti kemungkinan kalau tidak salah tekan depan ada lagi manajemen file dan directory tapi menggunakan versi common line atau terminal nah tadi sempat ada pertanyaan dari mas Farhan ya terkait perbedaannya nah ini sedikit ditambahkan jadi memang lebih buat teman-teman memang yang baru memulai memang kan kalau kita udah ngeliat yang hitam putih kan memang kadang-kadang terbesit oh udah susah duluan nah makanya ini kita cari yang gampang dulu nih biar samain gitu dengan teman-teman yang mungkin belum pernah coba nah nanti kalau memang sudah sudah mulai nih ada tantangan nih nah memang lebih powerful ketika kita mengelola file dan folder itu di model common line atau di terminal gitu untuk kecepatannya jelas eksekusi di terminal lebih cepat jadi ketika dengan syarat teman-teman sudah paham perintah-perintahnya seperti itu jadi ada banyak kemudahan ketika teman-teman mengeksekusi di terminal nanti pekan depan ya tetap ikut lagi pertemuan dari IT Club Linux NF nanti biar berlanjut nih itu sih sarannya nih buat Mas Farhan dan teman-teman semua nah untuk pemateri pekan depan sendiri nanti mohon ditunggu ya teman-teman saya jadi pemateri untuk pekan depan lebih banyak lagi untuk ngopreknya atau mungkin nanti pada selesai penjelasannya lebih lebih apa ya dalam artian lebih specific lagi daripada materi pada malam hari ini karena pada materi malam hari ini kita akan membagi dua pertemuan itu mengenai managing file dan directory jadi untuk pada malam ini kita menggunakan versi yang GUI untuk pertemuan pekan depannya yang tadi sudah Pak Selamat sampaikan sempat singgung oleh Pak Selamat sendiri nanti menggunakan CLI atau command prompt line atau command line dari interface yang ada di desktop kita begini ya Pak kurang kurang ya Pak iya seperti itu oh iya untuk silabus sudah di upload ke instagram sih Pak bisa dilihat ini silabus yang kita buat dari minus nf dari materi yang kita akan bahas nanti ini berikut ini silabusnya bisa langsung tengok ke IG nya minus nf saja berarti kemarin sempat kita jalankan satu ke dua dan ketiga ya untuk pengantar linux instalasi gini linux terus pengantar linux desktop ya nah sekarang kita masuk ke bekerja dengan seri itu bekerja sudah sekarang masuk ke lima ya iya sekarang ke lima minggu depan betul ke lima itu juga dibagi dua kan iya ini GUI dulu nanti akan pembahasan command line ya iya nama channelnya apa tuh ada yang nanya tuh di chat kolom chat instagramnya iya boleh di youtube kalau ada masa dido oh youtube nya iya dulu oke nanti kalau perlu nanti ada ini aja obrolannya di grup ya it club network ya buat nyiapin end frontnya jadi kalau misalkan buat yang ketinggalan mau coba downloadnya seperti apa nanti boleh tadi sempat yang nanya kan mas mas apa nih mas asep ya mas asep syahrudin nanti boleh kita hidupkan aja grupnya gitu gak apa-apa itu grup isinya memang majemuk ya maksudnya ada yang baru banget ada yang mungkin yang udah menengah bahkan ada yang udah mahir atau alumi bahkan ada tapi gak usah gak perlu khawatir justru teman-teman yang alumi yang di atas-atas akan bantu gitu teman-teman jadi kan buat yang ketinggalan atau apalagi yang baru masuk kan selainnya udah lompat tuh ini bahas apa gitu kan ternyata kemarin udah sempat cara download nyari installernya dimana sih cara downloadnya bagaimana sih kan gitu kan nanti pokoknya didiskusikan aja bisa di grup gitu nanti biar disiapin biar ada ngobar bareng lagi nih seperti ini jadi teman-teman udah bisa ngikutan nge-lab bareng gitu tapi posisinya emang teman-teman di rumah dengan laptop sendiri gitu ya biar makin seru ya oke saya kembalikan nih ke Mas Harul baik pak untuk mbak Safrina mungkin ada yang ingin ditanyain lagi mengangkat tangan mungkin tidak ada pak lagi pencet seperti itu ya oke oh iya pak selamat izin bertanya pak selamat mungkin kan tadi yang kita tahu ya pak seperti mbak Safrina baru satu yang kita tahu masih sebaru yang mungkin belum masuk perkuliahan di Nurul Fikri nih pak kira-kira kalau misalkan kita share link untuk grup IT clubnya sendiri bagaimana pak mungkin nantinya akan memudahkan untuk informasi pertemuan-pertemuan di indonesia selanjutnya boleh boleh pak boleh oke teman-teman saya akan share link grup IT clubnya ya di kolom komentar mohon di save atau langsung masuk segera untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan dari IT club linux nf tersebut terima kasih jadi untuk informasi ya teman-teman ya kita untuk media komunikasi atau grupnya kita pakai telegram gitu karena telegram memuat banyak member ya gitu kalau whatsapp kan terbatas ya 256 256 ya kalau tidak salah 255 nah untuk telegram kan jadi dia lebih banyak bisa nampungnya dan juga banyak fitur-fitur yang bisa dioptimalkan di telegram jadi kita lebih prefer ke telegram grupnya nama grupnya grup IT club linux nf nah tadi sudah di kirim ya di chat ya oh belum ya nanti tolong dikirimkan gitu mungkin itu dulu ya coba mas Sahrul ada lagi Alhamdulillah Alhamdulillah sepertinya sudah cukup pak dan juga sesuai dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan dan saya jabarkan tadi pada sesi materi maupun sesi ngobarnya pak nah tinggal ini teman-teman mengisi mungkin link questionnaire yang sudah di memberikan di kolom chat aja pak dan mungkin itu ada link group yang teman-teman sendiri mungkin ingin join langsung ke dalam grup IT club linux nf oke persilahkan teman-teman dan mungkin dari pas selamat ada yang mungkin ingin disampaikan kembali oke mungkin dari saya terakhir ya karena memang kita ngejadwalkan rutin ya seminggu sekali untuk ngeliat bareng memang materinya dimulai dari dasar namun kalau buat teman-teman yang sempat tertinggal ya nanti tolong di mention aja pengurus-pengurus atau di grup nanti biar bisa dibimbing soalnya kalau nanti semakin ke depannya nih ceritanya kan pasti kan teman-teman kan akan istilahnya akan bisa jauh tertinggal kalau misalkan yang dasarnya belum harapannya nanti teman-teman bisa sama-sama bareng walaupun sebenarnya materi ini pun akan teman-teman dapetin juga nanti di perkuliahan tapi akan lebih enak kalau udah tahu duluan mungkin ada jargon juga di Linux terkenal juga dengan sistem operasi yang tahan terhadap virus sedangkan lawannya sebut saja misalkan sistem operasi jendela nah itu dahulunya terkenal rentan terhadap virus kalau sekarang sudah mending nih yang penting teman-teman mengupdate atau memutahirkan antivirusnya jadi terkenal Linux itu tahan terhadap virus ceritanya seperti itu dan itu sistem operasi yang banyak dipakai oleh para sistem administrator atau orang-orang server mungkin itu saja pesannya malam hari ini saya kembalikan ke moderator ya Thomas Ahrul ya baik pak saya kembalikan juga ke mas pembang selanjutnya oh iya sebentar mas untuk rabu ke depan itu kalau gak salah materinya terkait metode bekerja dalam mode common line yang akan diisi oleh mas akbar minggu depan rabu depannya gitu saja sih oke terima kasih nih kepada teman-teman tadi yang udah diskusi gitu mungkin selanjutnya bisa dilanjut lagi sisi diskusinya di telegram ataupun di sesi ngobar di teman berikutnya gitu sebelum ditutup mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi silahkan jin bertanya pak agak mungkin agak tolak ya nah ini lebih ke file sih kalau di remote server kan kita otomatis bentuknya CLI semua yang gak ngagui pertanyaan saya adalah gimana caranya nge-encrypsi sebuah file lewat common line nge-encrypsi maupun nge-decryps ataupun sebaliknya nge-decrypsi sebuah file lewat common line nah mungkin mas rido atau mas akbar nih yang pekan depan akan mengisi yang tadi sempat ditanyakan oleh mas Tony mungkin bersedia dia persilahkan mungkin bisa juga kita bisa install aplikasi namanya itu CC RYPT nah kalau di Ubuntu itu kita bisa install misalkan Ubuntu servernya ini nah bisa di install apt.min.get install CC RYPT nah terus dari situ bisa kemudian kita buat directory lalu decide buat directory terlebih dahulu terus buat file misalkan coba.txt lalu dijalankan perintah CC RYPT misalkan nama filenya coba.txt itu biasanya sih buat bikin file enkripsi biasanya pakai install CC RYPT di terminal atau di server biasanya gitu sih Bang Tony atau kalau untuk mendeskripsikannya itu kita tinggal menambahin namanya tag min D tag min D ini kan fungsi untuk bagaimana file tersebut bisa terdeskripsi gitu gitu sih mas karena kan aplikasi CCRP ini kalau gak salah menggunakan algoritma AS nah jadi cukup untuk digunakan jika ada data yang akan dipertukarkan juga tingkat kerasiannya ini cukup sedang sih mas mungkin itu sih dari saya atau ada Pak Selamat bisa nambahin ada banyak macamnya ya mas Tony ya jadi kalau mau dasarnya nanti ada perlu pahami dulu namanya materi kriptografi jadi itu terkait misalkan untuk metode enkripsi kan ada namanya sinkronus ada asinkronus gitu ada yang punya punya key juga gitu dan macam-macam jadi kalau mau lebih detail memang belajarin itu kalau cuma prakteknya saja tadi sudah disebutkan ya pakai salah satu tools di common line nah itu bisa untuk meng-encrypt dengan tadi ada AS ya untuk encrypt-nya gitu ada banyak sih mas Tony tapi kalau misalkan tertarik sama dunia seperti itu boleh coba googling-googling dulu materinya namanya kriptografi jadi saya ceritahu dulu karena memang banyak tools di Linux itu istilahnya istilahnya dia seribu satu tools jadi buat mencapai satu tujuan itu banyak toolsnya banyak tools yang mirip anggap lah seperti teman-teman di playstore lah ya di playstore kalau misalkan mau cek file manager nah itu banyak tuh file manager yang istilahnya banyak orang yang udah membuat aplikasi serupa nah begitu pun sama ya untuk meng-encrypt sebuah file banyak toolsnya salah satunya yang disebutkan Mas Rido nanti untuk chipernya untuk silahnya kunci-kuncinya itu kan ada yang umum ada yang memang kita bikin sendiri itu ada juga nah ini memang kalau di materi kita nggak nggak bahas itu ya tapi kalau nanti misalkan Mas Tony tertarik tadi saya bilang ada materi kriptografi coba di cari tahu dulu nanti kalau emang butuh diskusi lempar aja ke grup IT Club Linux NM gitu ya Mas Tony oke terima kasih jawabannya siap oke mas Lombang mungkin bisa dilanjutkan baik untuk sesi diskusi dan pertanyaan sampai disini dulu ya mungkin bagi teman-teman yang penasaran sama Linux atau ingin bertanya lebih jauh tentang Linux itu bisa dilanjut di sesi ngobar berikutnya ataupun di grup Telegram boleh juga teman-teman untuk follow Instagramnya linuxnf di atlinux.nf ataupun di channel Youtube nya seperti itu untuk selanjutnya teman-teman yang belum mengisi link feedback silahkan untuk mengisi link feedback acara ngobar kali ini untuk sebagai panitia kami menerima masukannya dan saran-sarannya untuk ngobar berikutnya persilahkan untuk teman-teman yang belum mengisi link feedback oke selanjutnya akan ada sesi foto sebelum penutupan boleh bagi teman-teman yang ingin open kameranya di persilahkan untuk open kameranya kita akan mengadakan sesi foto bersama selamat menikmati oke silahkan bagi teman-teman yang mau open kamera silahkan mas Rido tolong di screenshot ya oke siap oke entah apa-apa masih ada lagi Pak selamat Raisen selamat kepencet ada 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 yang mau apa udah saya mulai ya oke satu boleh mulai dua oke sekali lagi satu dua tiga oke siap siap terima 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 selalu baik saya selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung menikut diskusi atau bertanya-jawab pada sesi ngobar kali ini baiklah untuk mengakhir acara marilah kita membaca doa Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah 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 Sampai jumpa di acara ngobar berikutnya kita belajar tentang Linus lagi barang-barang untuk menutup saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih teman-teman semuanya Assalamualaikum selamat menikmati